Hai cara pengacatan pager besi galvanis pager besi galvanis itu sebelum dicat harus di amplas dulu biar kasar permukaannya biar buat pegangan cat dasar Nah untuk cat dasarnya harus pakai kalau kita biasa pakai itu namanya epoxy epoxy filler merknya banyak ada belkot nipo 2000 epoxy filler cuma yang paling sering kita pakai itu merek belkot harganya itu sekitar Rp70.000 perkaleng kalau epoxy itu ada tambahan namanya hardener campurannya pakai thinner thinner sih kaleng kecil ada murah cuma Rp25.000 takaran adukan untuk epoxy dan hardener itu satu banding empat kalau dengan thinner satu banding satu setengah tuh yang biasa kita terapkan aplikasi cat epoxy atau cat dasar untuk besi galvanis alangkah baiknya menggunakan cat semprotnya atau spray gun spray gun ini cukup murah cuma 100 seribuan udah dapat yang mahal kompresornya sih untuk kuas disarankan kurang cocok karena epoxy atau cat dasar ini cocoknya memang menggunakan cat semprot biar bisa merata penyebaran catnya selain berfungsi sebagai cat dasar epoxy juga berfungsi untuk menampilkan atau memperjelas bagian-bagian yang kurang rapi ini contoh bagian-bagian yang belum rapi kurang pendempulan tambahan dengan epoxy nanti jadi terlihat bagian-bagian mana yang kiranya kurang halus atau kurang lapisan dempul untuk perapian bagian pengelasan nah nanti dari bagian tersebut kita dempul ulang atau haluskan ulang nih bedanya kalau pakai epoxy kita gosok-gosok pakai kuku itu enggak lecet ya kecuali kalau gosok-gosok pakai besi yang masih lecet cuma lebih awet menggunakan lapisan dasar epoxy dan ini setelah tambahan tempur ulang pada bagian-bagian yang tadi kurang rapi selanjutnya kita amplas halus amplas halus itu bisa menggunakan amplas nomor 400 ya karena epoxy itu kan masih terasa kasar kalau udah kering kita amplas halus pakai nomor 400 ke atas untuk memperhalus media atau permukaan sebelum selanjutnya nanti kita pengecatan akhir pengecatan akhir kita menggunakan cat duko mereknya banyak cuma yang sering kita pakai itu merek pentaglos karena pentaglos itu cat duko yang paling murah setelah di amplas lalu kita lap atau membersihkan media permukaan sebelum pengecatan lanjut pengecatan lanjut ini bebas warnanya yang penting pakai cat duko lah cat kita yang biasa pakai itu merek pentaglos murah sih nanti kalau udah di cat pentaglos baru dipasang di lokasi nah saat dipasang di lokasi kadang ada beberapa bagian yang lecet kita bisa cat ulang atau nyemprot beberapa bagian yang lecet tersebut kalau mau tambah lebih awet bisa lapisi lagi dengan clear PU polyurethane demikian tadi tips dan cara pengecatan untuk pager besi galvanis agar catnya lebih awet dan tahan cuaca sekian dan terima kasih